Pemirsa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul memulangkan 10 orang korban luka. Para korban dipulangkan setelah 3 hari pasca tragedi bus wisata Gandos Abadi yang mengalami kecelakaan maut di kawasan Bukit Bego, Bantul. 10 pasien penumpang bus wisata yang mengalami kecelakaan di kawasan Bukit Bego, Bantul yang mendeteluk-elukkan dipulangkan. Pemulangan pasien korban bus wisata ini dilakukan setelah mendapatkan evaluasi medis tentang kondisi korban dan izin dari pihak rumah sakit. Sementara 1 orang pasien dipulangkan dengan prosedur penanganan COVID-19 akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Para bus sore mulai Bantul Matri, kita sudah mengulangkan 10 korban usibah bus di Bukit Bego. Alhamdulillah 9 pasien sudah proses cipulah sangat barusan dan nanti satu laku kita proses untuk dengan perlakuan khusus karena terkait dengan pasien isolasi. Pada saat terjadi tragli bus wisata, Rumah Sakit PKU Mumedia Bantul menerima 16 orang korban kecelakaan maut bus wisata. Dari 16 orang korban, 5 orang di antara meninggal dunia dan 11 lainnya masih menjalani perawatan. Dengan dipulangkannya 10 orang korban Laka Bus Maunt, Rumah Sakit PKU Mumedia Bantul, kini tinggal satu orang pasien yang masih dalam perawatan intensif. Ya perasaan alhamdulillah, perasannya senang banget. Apalagi mau pulang, mau ketemu sama warga yang sudah menunggu. Berapa hari ingin bertemu saya dan ingin bertanya gimana waktu tergajinya kecelakaan sampai sekarang sudah sembuh. Bus superwisata GIA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Beko, Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada minggu siang. 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sugowarjo, Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!